Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk review akunya Joel ya. Dan kita sekarang bakal memasuki ya fase kedua, yaitu fase review karakter ya. Dan juga equip-equipnya, teman-teman ya. Kalian siap? Let's go! Ini yang dikatakan ya akun endgame, oke? Ini yang dikatakan akun endgame ya. Kalian misalnya sendiri ya, untuk karakter UR-nya sendiri cuy ya. Contoh 6 karakter UR ya. Contoh 6 karakter UR itu semuanya sudah limit break bintang 7 dan parpel 5 cuy. Limit break bintang 7 karakter UR ya. Bukan 1 karakter cuy, 1 line up ya. 6 karakter. Gila sih ini cuy. Oke, kita mulai dari yang pertama itu Boros. Boros sudah maksimal sampai dengan Awakened level 3 ya. Awakened level 3, terus kemudian Mastery-nya. Kita lihat, untuk Mastery-nya ini masih tier 7 ya. Masih tier 7, itu passion Mastery. Tipe Mastery, ya sudah tier 7 juga level Mastery. Gila level Mastery mau tier 7 cuy. Gila cuy, ini kampret banget ya. Oke, mantap ya untuk Mastery-nya. Terus kemudian kita lihat gear-nya. Kipsack bintang 4, insignia maksimal. Untuk gear-nya pakai set Drap Knight ya. HP persentase dan ada substatnya semua cuy. HP persentase dan ada substatnya semua. Jadi, ini kencang untuk BP cuy ya. Kencang untuk BP. Ini S-Attack ya. Single Attack. Harusnya sih bisa ditukar-tukarin. Yang bisa ditukar-tukarin ya. Yang bagus untuk si Boros ya. Gampang ya untuk akun Jodolme ya. Tinggal buat aja cuy. Terus kemudian untuk monster bab-nya. Di sini HP bonus 1. Speed bonus 2. Attack bonus HP bonus. Wow. Full 12% ya 5. Jadi, kencang CP-nya udah yakin. Ini critical, critical 3 ya. Critical 3, block rate 1 cuy. Ini langka banget ya. 12% x 4 cuy. Terus untuk dragon-nya. Seal rate 30%. Terus kemudian bonus damage free. Ya, bonus damage. Bonus damage. Oke, mantap banget. Dan untuk talent-nya kita lihat ya. Talent-nya di sini dia pakai 2 piercing sigil. 1 bastion. Level 8. Terus bastion level 7 lagi. Vitality level 8. Dan piercing sigil level 8. Pantes kencang ya untuk CP-nya. Total statusnya kita lihat ya. Untuk statusnya teman-teman. Untuk statusnya kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Ini yang basic aja ya. Attack-nya 1,9 HP-nya 26 juta. Oke. Karakter wear yang kedua. Ada si Tatsumaki. Untuk Tatsumaki-nya sendiri. Kita lihat awak. Kita lihat level 3. Mastery. Ya, mastery-nya tier 10. Anjay. Tier 10 cuy. Tier 10. Oke. Terus kemudian tipe mastery-nya. Tier 8 ya. Level mastery-nya tier 7. Ah, siap. Oke. Terus kemudian awakadaptor 3 ya. Gear-nya kita lihat ya. Attack bonus 3 biji. HP bonus 1 ya. Kelas S-nya. Critical damage 60%. Bonus damage. Damage rate. Esper-nya critical 3. Hit 1 ya. Untuk gear-nya pakai save pieri ya. 4 attack persentase dan substat semua. 4 attack persentase dan substat semua ya. Item ekosif. Kipsack-nya bintang 5. Insignia maksimal. Oke. Terus talent-nya di sini pakai bastion. Sub-sword ya. Terus kemudian piercing ya. Sub-sword sama bastion juga temen-temen. Ya. Itu untuk Tatsumaki. Kemudian status-nya attack 4,3 juta ya. Critical 72%. Siap. Siap. Kemudian karakter ketiga. Ya. UR selanjutnya juga ada CG4. G4 juga. Awakened level 3 cuy. Awakened level 3 ya. Gila cuy. Semua awakened level 3. Mastery ya. Mastery-nya. Paxen tier 7 ya. Paxen mastery tier 7. Cuk. Begini tier 7 ya. Tipe mastery tier 7 juga. Level mastery tier 6 ya. Ini 3 karakter udah B7 semua cuy. Temus gear-nya. Kipsack bintang 5. Anjai. Kipsack bintang 5. Insignia maksimal. Gear-nya. ZDK dan nyala semua cuy. Alias ada substat semua ya. Buff gear-nya B6 ya. Attack bonus. Speed bonus. Terus kemudian high tech-nya critical. Terus sama hit. Bawahnya bonus damage free. Bonus damage ya. Persentase semua cuy. Terus kebutuhan talent-nya ya. Dia pake caosigil. Indomitable. Terus sub sword. Terus kemudian piercing sigil. Sama rebellion. Ini CP-nya sih masih bisa dikencangin lagi cuy. CP-nya masih bisa dikencangin lagi ya. Seriusan. Soalnya ada yang masih pake sub sword ya. Sama vitality ya. Untuk CP. Untuk CP sih vitality sama sub sword kurang begitu gede ya. Yang paling gede sih yang persentase aja semua cuy. Kalau mau kejar CP ya. Terus kemudian disini karakter yang paling baru. Baru rilis 2 minggu. Ini sudah awaknya level 3 ya. Limit lag bintang 7. Terus kemudian untuk mastery-nya. Kita lihat ya. Ini untuk passion mastery-nya tier 6. Terus tipe mastery-nya tier 8. Level mastery-nya tier 6 teman-teman ya. Terus kemudian. Awak ada level 3. Udah pasti cuy. Buff gear-nya ya. HP bonus 3 biji. Udah perfecto. Terus kemudian critical 2 ya. Attack 1. Hit 1. Resist 1. Kenceng untuk BP cuy. Kemudian kelas S-nya disini bonus damage ya. Bonus damage. Kemudian. Ini bonus damage 3 cuy. Gila. Bonus damage-nya 3 cuy. Oke. Untuk gear-nya dia pakai set DK juga. Nyala semua ya. HP bonus ya. Pakai kolom lagi. Cocok banget. Ini HP bonus juga. Subsatnya 3 biji cuy. Ini G-attack ya. Tinggal nyari aja sebenernya ya. Terusannya gue kalau nyari kayaknya ada cuy. Yang kolom ya. Harusnya sih ada nih. R-attack. G-attack. Grindr. Oh nggak ada kayaknya cuy ya. Kolom. Kurang. Ada cuy. Ada. Lihat sendiri ini. Kolom ada nih. C-attack boss ya. Tinggal dipindahin aja ya. Tinggal dipindahin ke si metal bait. Kelar urusan ya. Oke. Terus item ekursifnya. Keep check bintang 4 ya. Insign-nya maksimal. Ya oke. Untuk substatnya. Kita lihat ya. Substatnya ya. HP-nya 28 juta. Anjay. Critical 42 persen cuy ya. Critical 42 persen. 28 juta cuy. Sadis ini mah. Terus karakter selanjutnya ada si. Suiryu ya. Untuk Suiryu. Kita lihat ya. Suiryu-nya juga sama ya. Awakened level 3 cuy. Awakened level 3 ya. Terus mastery-nya tier 7 ya. Untuk passion mastery-nya. Tipe mastery-nya tier 7 juga. Level mastery-nya tier 7 juga ya. Oke. Terus kemudian untuk keep check-nya. Bintang 4. Insignia. Insignia-nya baru bintang 5 ya. Ini belum maksimal ya. Karena kayaknya kekurangan yang badnya cuy. Nah ini dia ya. Kekurangan ininya martial art ya. Sama kayak aku juga. Kurang 2 ya. Kurang 2 cuy. Untuk gear-nya ya. Drive ya. Attack percentage ya. Ini arena damage thrill. Ini heal rate. Terus kebiksaan damage thrill. Kecamur untuk BP ya. Air attack sama efek duplication-nya. Ini sekitar cuy. Semua equip-nya ya. Nyala-nyala semua. Untuk buff gear-nya ya. Attack bonus. Speed bonus. Defense bonus. Perfecto cuy. Grappler-nya critical 3 ya. Block rate. Block rate 1. Ini bonus damage ya. Bonus damage 3 cuy. Damage free. Sama bonus damage free. Sades. Bosko ya. Untuk talent-nya. Talent-nya ini baru satu. Dia punya slash sigil ya. Slash sigil satu cocok banget buat Shiryu ya. Terus piercing sigil. Bastion. Sama sub-sword. Oke. Masih bisa kencang lagi BP-nya teman-teman. Ini slash sigil ini kencang banget selesai untuk BP-nya ini. Slash sigil ini kencang banget untuk naikin BP ya. Oke. Karakter selanjutnya. Tapi kita lihat terus status-nya ya. Untuk status dari si Swiryu-nya. Total attack 4,1 juta ya. 4,1 juta. Critical 72%. Siap. Terus karakter selanjutnya ya. Yaitu ada si Sonic. Sonic juga sama ya. Limit break-nya maksimal. Terminat 7. Awakened level 3. Untuk Mastery-nya sendiri ya. Tier 7. Untuk Paxen Mastery. Tipe Mastery tier 8. Level Mastery tier 7 ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat ya. Gear-nya pasti speed bonus 3 ya. Ini critical, resist, block. Mantep banget. Spesialnya attack Demekret 3 biji cuy. Demekret 3 biji. Sadis ya. Oke. Ininya attack speed ya. Set Pieri ya. Kita lihat. Nyala semua juga. Ini yang paling penting ini. Speed-nya ya. Plus 20. Terus ke bawahnya. Paxen Demek Thrill. Ini unyielding ya. Jadi ini 6 karakter utama ya. Awakened dari equip-nya sudah maksimal. Awakened dari equip-nya sudah maksimal ya. Bila cuy. Ini lah cuy. Ini lah cuy. Rampun ya. Item ekosip-nya B5 cuy. Sonic-nya keep check bintang 5. Insignia-nya B6 alias maksimal ya. Dan untuk talent-nya pakai Bastion. Terus kemudian piercing sigil ya. Sub-sword ya. Terus piercing sigil juga sama Bastion ya. Sisanya ada alon yang limit-limit bintang 7. Awakened level 3 cuy. Ini juga sama dikasih ini ya. Keep check bintang 5. Gear-nya sudah merah ya. Bug gear dikasih juga. Terus kemudian ininya kebuka juga cuy. Ini karakter tim kedua ya. B7 juga cuy. B7 juga. Ini dikasih juga. Kebuka semua untuk talent-nya. Gear-nya. Ampun cuy. Ini tim kedua ya. B7 juga awakened level 3 cuy. B7 juga awakened level 3 ya. Talent juga kebuka semua. Terus kemudian jori-nya juga B7 awakened level 3 juga teman-teman. Gila cuy. Puri-puri. Ya awakened level 2. Ya awakened level 2. Terus kemudian titik bintang 3. Ini juga dikasih juga semua teman-teman. Kebuka juga semua ya. Kebuka juga semua. Terus kemudian si zombie man ya. Zombie man. Ini B7 juga cuy. Bell Jalgad B6 ya. Terus kemudian metal net B7 ya. Si pinikman B6. Geryu B5. Ini B5 ya. Oh kesininya SSR-nya. SSR-nya masih B5-nya. Pas jual main itu belum nyampe sini ya. Oke mantep banget sih teman-teman ya. Seriusan ini CP-nya masih bisa lebih gila lagi ya. Mungkin ya beberapa bulan lagi ini akun sudah bisa nyalip nobody sih. Kemungkinan besar sih bisa nyalip nobody ju ya. Seriusan ini. Karena ini CP kalau dari ini sih sudah maksimal ya. Dia tinggal nyari CP dari emblem mungkin ya. Dari emblem terus kemudian akik, kartu takik, terus kemudian laboratorium, dan yang lainnya ya. Perlengkap-perlengkap yang di luarnya teman-teman ya. Dari kostum sih kemudian ya. Pikurin kostum harus diperbanyak ya itu. Harus diperbanyak pikurin kostum teman-teman. Gila sih ampun gue. Cuy begini. Ini amat ya ini yang dinamakan endgame sih menurut gue ya. Dinamakan endgame akunnya seperti ini teman-teman. Oke jadi mungkin untuk review-nya aku cukup penjil sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Salam. Ampas. Terima kasih.